Hujan abu vulkanik akibat letusan gunung Ile Lewatolok melanda sejumlah desa di kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, NTT. Takurnihan, salah seorang warga di desa Bunga Muda, menuturkan kurang lebih sudah sepekan abu vulkanik mengguyur beberapa desa di Ile Ape. Sejumlah desa yang dikabarkan terdampak hujan abu itu antara lain adalah desa Napasabok, Bunga Muda, Lamawara, Amakaka, Tanjung Batu dan Wawala. Takur mengaku, setiap hari abu vulkanik itu jatuh ke pemukiman hingga tidak sedikit warga yang mengeluh akan hal ini. Ia juga menuturkan hujan abu sangat mengganggu para pengendara sepeda motor di jalan raya. Sementara itu, petugas pengamat gunung api Ile Lewatolok, Jeffrey Pugel mengatakan hujan abu yang melanda enam desa di kecamatan Ile Ape itu disebabkan oleh peningkatan aktivitas erupsi gunung Ile Lewatolok yang cukup intens. Menurut Jeffrey, pada saat terjadi letusan, arah angin akan lebih dominan berhembus ke arah barat laut sehingga menyebabkan hujan abu lebih banyak jatuh di sektor barat laut dan menyebabkan enam desa itu terdampak hujan abu vulkanik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!